Halo guys welcome back to my channel dan kali ini kita akan membahas monster bernama Douglas ya ini adalah monster yang sebenarnya udah cukup lama gua punya tapi gua tidak bikinin kontennya karena gua kekurangan runenya jadi ini kali ini gua bikin karena sudah mendapatkan runenya dan build terbaiknya juga sudah aku siapin buat kalian yang nonton konten ini oke dan untuk konten kali ini gua bikinin build untuk Douglas adalah untuk memaksimalkan skill pasifnya ya yang semakin semakin baik attack Douglas maka Douglas akan sering-sering banget yang namanya menghapus efek berupa ada diri dia dan juga bisa memberikan counter-attack berupa Iron uppercut ya dan disini juga sudah dituliskan bahwa semakin tinggi atau teks Douglas dan semakin rendahnya attack musuh dibandingkan attack powermu maka musuh bakalan berpeluang melakukan glancing hit ketika menyerang Douglas ya bisa ditingkatkan hingga 50% itu berarti Douglas bakalan menerima grancing hit terus ketika attack powernya besar ya itulah kesimpulannya dari skill pasif dan skill 2 nya juga sangat bagus ya ketika kalian berhasil melakukan counter-attack menggunakan skill 2 Iron uppercut itu bisa memicu itu yang namanya magpans ya ini magpans ini adalah skill 1 ya jadi konternya bisa double nah ini adalah kelebihan dari Douglas Oke untuk konternya dan selain itu juga dari Iron uppercut bisa memberikan efek lambang sedangkan dimakspan bisa memberikan yang namanya penurunan attack power ya jadi memang memang ada efek buruknya dari masing-masing segi Douglas ya selain itu di sini gua bikinin start yang yah seperti inilah startnya Douglas ya kalian bisa lihat semoga sesuai dengan ekspetasi kalian ya karena gua tidak main critical red dan critical damage itu dikarenakan Douglas kayaknya nggak terlalu fokus untuk critical red dan critical damage besar-besaran deh tapi kalau critical red masih oke kalau kalian mau up ya dan kenapa gua bikinin startnya kayak gini pertama Douglas yang saat ini gua pakai sudah termasuk salah satu monster yang memiliki counter attack yang tidak kalah hebat dengan Laika ya jadi gua tidak terlalu fokus untuk critical red dan critical damage karena gua pengen memaksimalkan juga skill pasifnya Douglas jadi gua berusaha untuk mendapatkan attack segede-gedenya ya tapi kalian juga harus tahu Douglas itu tidak memiliki skill untuk bertahan atau mengurangi damage ya jadi kalian harus up juga HPnya agar si Douglas itu tidak gampang mati Oke dan untuk attacknya ini gua bikin sebenarnya pengen 3000 tapi karena run atau gemnya kurang jadi hanya dapat segini aja Oke ini udah cukup baik juga sih sebenarnya karena hampir bisa meng-counter semua jenis monster yang memiliki attack di bawah 1500 ya jadi kalau attacknya di bawah 1500 itu udah auto di counter mado glass gua yang punya attack 2875 ini oke Hai dan untuk HPnya ini HPnya plus 10.000 menurut gua udah cukup oke jadi kalau kalian merasa kurang silahkan dinaikin aja karena enggak masalah juga kalau Douglas di build tank ya karena memang Douglas ini membutuhkan darah karena dia tidak memiliki skill yang bisa mengurangi damage jadi Douglas ini gampang banget dibunuh ya dan untuk start critical rate critical damage apakah perlu bang dinaikin atau enggak kalau kalian sanggup memberikan attack yang besar untuk Douglas ya silahkan dinaikin aja critical rate critical damage nya karena skillnya ini sakit banget kalau misalkan critical rate critical damage nya dinaikin sebenarnya tapi karena gua hanya patokannya pengen memaksimalkan skill pasifnya jadi gua sama sekali tidak naikin critical rate critical damage lagi ya dan kalau misalkan dapat opsi critical rate saran gua disimpen aja ya jadi kalau kalian misalkan di salah satu ruang kalian ada yang opsi yang lebih jelek dari critical rate atau misalkan critical rate adalah yang terjelek kalian bisa ganti ya tapi kalau misalkan ada yang lebih jelek dari critical rate sebaiknya diganti jadi yang lebih jelek aja sih critical rate nya di dinaikin aja oke dan untuk runenya ini runenya ya nah ini adalah runenya mungkin enggak sesuai dengan ekspetasi kalian karena ini sebenarnya salah ya resistennya salah kalian boleh ganti resist di resisten ini gua pakai karena gua cuma ngincar startnya doang startnya itu yang kayak gini attack plus 30 sama HP plus 30 gede banget menurut gua ya karena kalau di rune biasa itu start bisa sampai plus 30% itu sudah terbilang sangat langkah atau susah untuk didapetin ya jadi kenapa gua pakai ini itu adalah karena at-start yang diberikan itu sangat gede ya jadi rune utamanya adalah fatal ini kalian seperti yang kalian bisa lihat ya disini attack disini attack disini attack disini attack disini juga dapetin attack ya segede-gede nya disini kalian boleh cari namanya HP defense atau critical rate critical damage terserah ya ini bebas kalau ada speed juga boleh oke namanya salahnya dan untuk optionnya disini usahain dapetin HP ketika red ketika DMG atau mau defense juga nggak masalah ya yang penting bisa mendapatkan start yang bisa memberikan defense dan juga attack yang besar untuk si Douglas ya lalu disini juga sama ini masih jelek jadi gua mungkin PR ya disitu gua akan coba ganti jadi kejelas ya udah perfect banget startnya disini juga udah perfect banget startnya dia butuh akurasi karena Douglas itu memberikan efek buruk seperti lamp efek lambang dan penuh attack power jadi akurasi juga cukup penting ya untuk Douglas tapi enggak usah gede-gede banget plus 50 aja karena menurut gua itu udah cukup si plus 50% dan kalian juga nggak usah khawatir karena diawekernya itu memberikan efek akurasi naik hingga 25% jadi kalian cuman mencari efek akurasi itu sedikit aja plus 25 itu udah cukup oke dan artifactnya ini artifactnya juga kalian perlu perhatikan ya startnya utama adalah attack jadi kalian coba cari attack-attack aja disini nah lalu usahain dapat yang namanya start nah damage tambahan attack ini sama damage tambahan defense juga ini oke dan kalau ada yang namanya crit critiker rate kalian bagus silahkan dicari yang namanya skill critiker damage ya untuk skill 1 skill 2 ya ini bagus juga untuk membantu memberikan damage lebih oke untuk si Douglas dan ayo kita masuk ke CC tester wuuh kalah jok nggak masalah ya namanya build farming kalau kalah nggak apa-apa oke ini eh start eh untuk Douglas ya kita akan tester nah ini adalah testernya untuk eh start Douglas gua ya seperti yang gua bilang ya attacknya kalau musuh attacknya di bawah 1000 plus 1500 itu udah pasti bakalan di counter-attack sama si Douglas ya nih kira-kira kalau dijumlahin attacknya 2000 ini cuma 1200-an yang ini berdua attacknya kecil kok kecil juga kecil ya tuh nah pertanyaannya apakah Douglas akan counter-attack atau enggak dengan stat kayak gini pasti counter-attack ya jawaban nah ini gua kita coba kan slowin aja ya biar bisa kita lihat demikian Google kalau sudah berhasil keluarin yang namanya Iron uppercut dia bisa memacu skill 1 dia ya makpan ya makspan Hai dan begini Hai dan begini Hai uh 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 bom 11.000-rebu ya jadi kayaknya udah nggak terlalu penting lagi sih sebenarnya seharusnya critical rate-nya atau kecuali makin karena demikian diberikan udah gede gitu ya dari attacknya doang ini kayak gini contohnya ya tuh kayak gini tuh ya waduh setun terus nih sakit loh sakit banget loh nah kurang lebih kayak gitu lah ya Nah mana 12 untuk 12 ini menurut gua pribadi ya daripada daripada kalian maksain menggunakan rune seperti vampir atau yang tipenya aneh-aneh ya itu kan startnya si Douglas bakalan dapat kecil banget ya dan kalian nggak bisa memaksimalkan skill pasif 3 untuk counter-attack sekaligus bisa hapus efek buruk ya lebih baik kalian fokusin aja menggunakan rune fatal yang dicampur dengan destroyer atau dicampur dengan led atau dicampur dengan fokus itu menurut gua lebih efektif ya karena si Douglas ini tipe yang counter-attacknya sebenarnya sangat sakit banget selain bisa memberikan efek lambang kalau hoki ya 30% bisa memancing dan keluarnya skill 1 makpan maka double counter-attack nya gitu loh damagenya dua sekali keluar oke dan akan gua n aja untuk video Douglas ini ya semoga bermanfaat untuk kalian yang punya Douglas dan thank you for watching ya semoga kalian terus stay di channel gua karena gua akan build terus monster-monster untuk summon of war ya dan kalau misalkan gua tidak bikin konten untuk monster summon of war itu bukan berarti karena gua berhenti atau gimana ya karena gua tidak punya runenya jadi gua tidak membuat kontennya karena menurut gua pribadi kayaknya akan lebih bermanfaat itu kasih kalian tontonan seperti efek dari runenya atau buildnya karena kalian biar punya patokan gitu ya dan juga bisa memberikan inspirasi mungkin buat kalian yang pengen bikin monster ini dengan build lain gitu loh oke jadi thank you for watching see you di next video tetap stay ya di channel gua dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati